Oke, hello kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi Di video kali ini, gue punya sesuatu yang menarik banget yang pengen gue sharing ke kalian semua Jadi baru-baru itu gue nemu sebuah game di Facebook yang keren banget Yang gak sabar banget pengen gue mainin Nah, judulnya adalah Heroes Kingdom, Samkok M Dan di game ini tuh banyak banget fitur-fitur luar biasa yang gak sabar banget nih Pengen gue tunjukin ke kalian semua Oke, let's go! Nah, disini tuh kita wajib banget untuk naikin main city kita, temen-temen Nah, ini adalah main city-nya ya Kenapa si main city-nya ini harus kita naikin? Karena level-nya langsung terhubung dengan general kita Dan buat naikinnya, kita membutuhkan yang namanya silver ini guys Dan gue yakin banget buat kalian-kalian para player-player card game Pasti udah tau dong, betapa pentingnya level general disini temen-temen Jadi wajib banget untuk prioritasin naikin level main city-nya ini Karena sekali lagi ya, level-nya ini terhubung dengan general kita ya guys ya Dan juga salah satu fitur terkeren di Heroes Kingdom ini adalah Yap, adalah tavern ya guys ya Nih, tavern Kalo kita ke tavern Tuh, temen-temen Lu bisa liat disini ya Banyak banget general-general bintang 5 yang bisa lu dapetin disini guys Dan disini, lu bisa liat guys Ini selengkapnya di bagian album ini lu bisa liat nih Tuh, semuanya Ada ya generalnya banyak banget Pahlawan-pahlawannya tuh ada disini semua ya guys ya General-generalnya ada di Aocan disini Ada Zuge Liang, ada Guanzong Tuh, ada Guanzong juga ya Tuh, banyak banget Ada di UB dan lain-lain Masih banyak banget bisa kalian rekrut disini guys Karena gak ada general bintang 5 disini Kita refresh aja guys Let's go Wah, ada animasinya temen-temen Wah, keren banget Banyak banget tuh general-generalnya Wah, gak dapet lagi guys Gak dapet lagi general bintang 5 Saatnya kita refresh lagi ya Sumpah gue suka banget sama animasi ini bro Banyak banget general-generalnya kelihatan disini guys Oh, dapet satu Dapet satu Yes, yes, let's go, let's go siapa ini Do you Waduh Nah, do you ini kita bisa rekrut guys Tuh, di pojoknya tulisannya success rate 51% Gue bakal naikin biar dia success rate-nya menjadi 100% temen-temen Menggunakan 8.000 silver Nah, ini guys Let's go Set Kita pake 8.000 silver langsung Oke Nah, nambah guys Nambah guys 57, 59, 61 Tuh, nambah terus, nambah terus Oke Oke, nambah terus Pokoknya kita bakal jadiin 100% Biar dia Kalo kita rekrut terus udah automatis dapet ya Untuk rekrutnya kita menggunakan 180 gold ini nih temen-temen 180 gold Jadi langsung otomatis sukses 100% dapet Karena udah gue naikin tadi Let's go Dapet si Do you Ha, 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 ha Ha, ha, ha Belum puas tapi kita refresh lagi guys Belum puas Belum puas Langsung refresh lagi kan nih ya Dapet apa Set Nah, dapet lagi ya Satu bintang lima ya Siapa ini guys Dapet satu bintang lima Yuk Ji, dapet dua sebenernya sama Sun Sang Sian Semua Sun Sang Sian udah gue rekrut guys Jadi kita rekrut Yuji aja ya Karena Sun Sang Sian udah di rekrut Sini udah punya gue Oke Kita boost lagi Oh Oke temen-temen Let's go Let's go Let's go Let's go Jadi ini lagi 100 Nah, udah jadi 100 temen-temen Langsung aja Kita rekrut lagi menggunakan 180 gold lagi ya Biar otomatis dapet Nih Yuji Dapet lagi temen-temen Otomatis dapet Karena gue udah pake dapet ribu silver tadi Coba lagi ya Coba lagi Coba lagi Pokoknya dapetin yang banyak Jenderal Bintang lima ini Nah, dapet nih guys Dapet satu ya Dapet satu Dapet si Hua Xiong Hua Xiong Ada Sun Oh, dapet dua Ada Sun Yu juga Cuma Sun Yu udah gue rekrut nih Jadi kita Fokus sama Hua Xiong aja ya Kayaknya ya Seperti biasa kita Kalau ini udah dapet Kalau si Sun Yu Kita fokus Nah, Hua Xiong aja nih udah Gas langsung ya Nah, kalau gue langsung rekrut Tuh, oh langsung dapet juga guys Ternyata guys Wah, oke banget Sumpah oke banget ya Langsung dapet tadi loh gue Si Hua Xiong Gak pake Apa, gak pake 8000 silver loh Gak usah gue naikin dulu tadi Sampai lagi sekarang kita Let's go Ada berapa? Dua, dua ya Tiga, bahkan Oh, ada Lubu guys Lubu udah gue rekrut Nah, Lubu ini bisa kita rekrut Kalau misalnya kita Ngalahin buang hula opas Temen-temen Nanti kita bakal cobain ya Jadi, kalau kita ngalahin hula opas Kita langsung dapet si Lubu Bisa kita capture dia Oke Nanti pokoknya gue tunjukin kalian Gimana cara dapetin si Lubu ya Secara gratis Tanpa perlu pake Ini Tanpa perlu pake tavern ya temen-temen Nah, tadi gue telah rekrut Beberapa general Yang pastinya akan membantu kita Saat berperang nanti temen-temen Ternyata kita ngeliat Atribut mereka Dan kalian bisa nge-tap tombol General yang ada di kanan bawah ini Kita tap ya Tuh, banyak ya Kita bisa liat nih Kegunggulan-kegunggulan Dari general-general yang kita Udah rekrut Udah kita punya temen-temen Ada Guan Yu Yang itu kuat bagian Di strength-nya ya Atau bagian STR Lalu ada Macau Di sini Macau kuat bagian Gov-nya Sedangkan Yao Chan Lihat nih guys Kuat bagian INT Atau intelligence-nya Di sini Nah, kalau kalian pengen liat Lebih detail lagi Tinggal klik aja guys Misalnya si Guan Yu nih Tuh Bisa liat lebih detail lagi Ada gambarnya juga Di sini ya Ada levelnya Level 26 Ada skill-nya Ada troop type-nya Ada formation-nya Ada item Ada gear-nya Ada artifact-nya juga Ada juta Ada arcane Manature-nya juga Pokoknya semuanya lengkap Di sini informasinya ya guys ya Nah, habis itu Kita kan pengen naikin levelnya Biar makin geke dong Kita naikin levelnya Biar makin kuat ya Si Guan Yu-nya ya temen-temen Kita kebagian item Kita pakein Pilih XP nih XP-Pil Tuh XP-Pil-nya ya Tinggal klik Yes Dan dia bakalan naik levelnya bro Si Guan Yu-nya makin kuat tentunya ya Kita pake lah sebanyak-banyaknya Yang Pokoknya sebutuhnya kalian Kalian butuhnya Mau naikin levelnya berapa Pake aja sih temen-temen Gue pake 31 Oke Dan level up Level up Tuh Naik terus dia levelnya guys Wow, gokil bro Guan Yu gue makin kuat Dan makin strong Temen-temen Tuh Kita pake tinggal Nah Di sini guys Selain ada XP-Pil Kita juga bisa pake Yang namanya Start Potion ya guys Start Potion ini Kita pake yang ini nih Pastinya akan meningkatkan Status dari Guan Yu punya kita Temen-temen Nantinya ya Tuh Liat-liat Naik semua guys Tuh Intelligence-nya Strength-nya naik semua guys GF-nya naik Limit-nya juga naik temen-temen Dan kita bisa pake sebanyak-banyaknya Yang kita butuhin temen-temen Tuh Oke Nah Dan ini pastinya akan sangat mempengaruhi Status dari general kalian Bakalan lebih kuat untuk berperang Abis itu kita bisa pasangin juga Equipment disini guys Tuh Equipment-nya nih Ya Pastinya cocok Yang cocok dengan general kalian dong Tadi gue sempet ngasih contoh ya Buat di karakter yang lain Nah disini mungkin Kalau kalian pengen ganti ya Misalnya gue ganti ya Pake apa Bentar Bentar Tapi Kayaknya udah paling bagus nih Yang gue pake ya Liat-liat Bentar Bentar Oke Bahkan Oh Kayaknya armor terbaik Eh gak-gak-gak Ternyata ada ini guys Ada suanwu armor Nah oke Pake lu suanwu armor Dan ada mount-nya kita pake Bentar Oke ini Pake ketu mount aja ya Pake ketu mount ya Kayaknya dia paling gini Nah oke Kita udah pake semua ya guys ya Dan jadi si Guanyu ini Bakalan lebih strong Bakalan lebih kuat banget Untuk menemani kita berperang ya guys ya Saatnya kita menuju ke expedition Untuk apa Untuk berperang Pastinya temen-temen Let's go ya Dan disini kita bisa pilih stage-nya nih guys Tuh ya kan Oke Hongchen udah kita kuasain temen-temen Artinya kita bisa langsung berpeda ke hulao pas Dan kalo kita udah bisa berhasil kalahin hulao pas Kita bisa capture si lugu nantinya guys Nanti gue bakal kasih ke kalian pokoknya ya Langsung aja kita pake general terkuat kita Tentu saja langsung kita pake Guanyu Diaocan Sunsangxiang Macao Dan yang terakhir Tentu saja kita pake Lubei Disini Wah Langsung otw tuh guys Langsung otw ke hulao pas Nah udah sampe nih di hulao pas Temen-temen Liat ya Kita bakal lawan lugu disini Kita bisa Strategi si Guanyu tuh kalah ya Disini ya Dan gak ada yang efektif nih kayaknya nih Cuman ada yang Hmm Paling gak bisa ngimbangin doang nih Pake ini guys Tapi Oke lah kita coba cek si Diaocan ya Apakah ada Diaocan Nah Di Diaocan keliatannya ada nih guys Nih ada strateginya dia nih Kita pake charge ya Gimana bisa ngalahin strateginya si lugu disitu Dan Troop TP juga kita bisa pake si Great X nih Great X Dia bisa ngalahin strateginya si lugu Harusnya sih Ini ke counter semua ya Si lugu ya Kalau misalnya kita lawan si lugu dengan Kayak gini Harusnya dia langsung kalah nih guys Karena Ini strateginya dan troopnya udah paling efektif Buat nge counter si lugu ya Kita langsung cobain aja lawan lugu temen-temen Apakah bakal menang Let's go Itu dia Wow Ramping banget kesukaan gue guys Ini udah pake troop paling efektif Strategi paling efektif Harusnya langsung kalah dia nih Ayo Maju semuanya Serah lugu nya Wow keren banget bro Langsung menang Langsung kalah si lugu nya Victory Mantep banget ya Nah disini kita Bisa punya kesempatan buat ngecapture Si lugu nya ya guys Tuh ya kan Ini guys Kita capture Misalnya kita capture lah Karena wajib bangetnya lugu GG guys Dan let's go Itu dia Dan juga guys Kalo kita udah berhasil ngelewatin hula opas Kita bakal dapetin Ini guys General bintang 5 Terkeren Tergagah Itu dan Lubu Wow Ini pasti kan semua udah suka banget sama si lugu guys GG bro Lubu tuh paling GG Sukaan gue banget bro Sumpah Nah jadi kalian tuh dapetin general bintang 5 tuh Bukan hanya dari tavern Tapi Kita bisa dapetin juga Dari rekrut tadi Dari progres si gamenya Dan disini Waduh Waduh Kita harus dulu pilih nih ya Famous general nih bro Wah ada Zhang Fei Dan juga ada Suzu ya guys ya Oke 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 Wow ini pilihannya sangat sulit guys Hmm Karena keluarnya itu sama-sama keren dan kuat ya guys ya Padahal kita baru aja dapetin lubu tadi guys Dan ternyata kita langsung disajikan Dengan seorang famous general Waduh Oke lah Zhang Fei Zhang Fei ya Udah lah Ini dia bintang 5 ya Jadi kuat banget ya guys Kuat nih General bintang 5 lagi yang berhasil kita rekrut Let's go Lain bisa dapetin general bintang 5 Nih Kalian bisa liat disini juga ada namanya Monthly Sign In Rewards ya guys ya Yang bisa kita ambil setiap harinya temen-temen Tuh ya Gokil lah pokoknya game ini baik banget Jadi Ini buat free to play Buat kita main Gampang banget temen-temen Kalian tuh dapetin banyak general Terima kasih banget bro Bintang 5 lagi Waduh GG banget nih game bro Gokil 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 Nah temen-temen disitu ada event pre-register Juga di Facebook yang bisa kalian liat Dan juga ada Redem Code nya yang bisa langsung kalian Redem secara mudah ya guys ya Nah Seperti apa Disini gue udah gue taruh guys Tuh Semuanya Redem Code nya tinggal kalian claim aja Dan gampang banget Cara buat claim nya guys Dan cara Redem nya tuh gampang banget ya Tinggal ke setting doang kalian Dan disini ada yang namanya Redem Code ya tuh ya Tinggal kita masukin aja Kode-kodenya disini Tuh habis itu Kalian bakalan dapetin langsung Hadiahnya ya guys ya Nah terakhir nih guys Ada event buat kalian Untuk tunjukin karakter bintang 5 kalian Di halaman Facebook Resmi dari Heroes Kingdom Samkok M ini guys Dari tanggal 28 Juni Sampai tanggal 30 Juni Dan nanti Kalian bakalan berkesempatan Untuk dapetin hadiah Jika Amazon Dan juga Redem Code Yang bisa kalian pake di Tab setting yang tadi udah gue jelasin tadi guys Dan buat kalian yang suka dengan game-game strategi Dengan dunia imersif Dan juga Gameplay pertempuran yang sangat epic Menurut gue Ini game cocok banget Buat kalian mainin sekarang juga Yang udah gue taruh Di deskripsi video gue Untuk download game ini guys Heroes Kingdom Samkok M So temen-temen Itu dia video gue kali ini Pokoknya buat yang mau download Dan mabar sama gue Langsung aja cek di deskripsi video gue Udah gue taruh Heroes Kingdom Samkok M nya ya Terima kasih banyak Jangan lupa untuk kasih like, comment, share Dan juga subscribe Terima kasih banyak See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax